Salam budi luhur, baiklah kita masuk ke pertemuan kelima, mata kuliah pemukul raman berbasis frame 2. Jadi pada pertemuan keempat sebelumnya kita sudah berhasil membuat tampilan buat login ya seperti ini. Nah jadi di pertemuan keempat kemarin kita sudah berhasil membuat form loginnya. Jadi pada pertemuan kelima kali ini kita akan belajar menampilkan semua data user yang berasal dari database dan tampil pada halaman dashboard ya. Jadi nanti akan tampil di bagian menu staff ya untuk semua data usernya. Silahkan buka kode editor Anda, bisa menggunakan sublime text. Kita buka file dashboard.php ya. Kalau nggak kita buka file admin.php, kita rename ya. Jadi kita rename file admin.php, kita rename jadi namanya dashboard.php. Seperti itu. Nah untuk kelasnya juga kita ganti ya. Jadi kelas admin kita ganti jadi kelas dashboard sesuai dengan nama filenya. Selanjutnya ini kita buang saja. Ini kita biarkan ya. Kita buat fungsi baru diatasnya public function index. This template.php, ya jadi kita akan membuat templating ya di sini ya. Dashboard seperti ini. Jadi nanti akan melot, memanggil library template dan melot templatenya apa dan kontennya apa. Seperti itu. Kita cek yang kita ketikan apakah sudah sesuai apa belum. Template load, template dashboard. Oke. Kalau sudah kita ke file config.php yang ada di folder config. Kita cek base url kita ya. Base url kita sesuaikan dengan folder ht. Kalau kalian kalau di saya nama folder ht.nya adalah ci3 maka base url-nya adalah localhost.ci3 seperti ini. Kalau sudah oke. Kita lanjut. Selanjutnya kita buka autoload.php ya. Di sini kita akan menambahkan library namanya template ya. Template oke. Kalau sudah kita simpan. Kita buka lagi di autoload.php di kontrolernya. Nah di set url-nya kan sebelumnya itu ada admin ya. Admin slash dashboard. Nah ini kita silankan aja. Kita gantiin jadi dashboard aja seperti ini. Kalau sudah kita lanjutkan dengan membuat file template.php di folder libraries-nya. Klik kanan di folder libraries-nya new file. Kita simpan dengan nama template.php ya. Kalau sudah. Ini kita copy kan ya. Silahkan di ketik. Saya copy kan aja. Saya sudah ketik sebelumnya. Nah silahkan. Di ketik ya. Jadi di libraries-template ini kita membuat dua fungsin. Yang pertama set download ya. Jadi fungsinya untuk templating seperti itu. Kalau sudah kita buka di bagian template.php. Jadi kalau dicek kita belum ada ya file template.php-nya. Kita buat dulu. Klik kanan di folder view. Klik kanan di folder view. New file kita simpan dengan nama template.php. Kalau di libraries tadi template-nya huruf T-nya itu huruf besar. Kalau di views ini template.php-nya huruf kecil semua. Kalau sudah kita buka folder template. Kita buka header. Nah ini kita copy kan semua ke template. Yang pertama header ya. Header. Yang kedua kita copy kan yang ada di sidebar. Kita buka semuanya. Sidebar. Sudah oke. Selanjutnya kita tambahkan untuk kontennya ya. Jadi ini silahkan di ketik saja. Jadi setelah copy folder dan sidebar-nya silahkan di ketik tiga baris ini ya. Dari baris 3.90 sampai 3.92. Kalau sudah kita buka folder.php. Kita copy kan lagi paste ke dalam template.php. Oke. Oke. Kalau sudah pada baris data staff ya. Baris 45 ya. Kita coba scroll. Baris 45 kita nggak ada. Coba kita search di umannya yang staff. Nah kalau di sini baris ke 352 ya. Nah yang ahref ini kita ganti menggunakan seturl. Staff ya seperti ini. Seturl. Staff oke. Kelas logo. Selanjutnya kita search lagi kelas logo. Nah kelas logo di sini kalian ganti ya. hrefnya gantiin jadi ini. Base URL dashboard seperti itu. Oke kalau sudah kita buat file baru di controller ya. Kita buat file baru di controller. Kita coba buka dulu ya. Kita coba buka dulu tampilannya apa nih. Kan kita sudah ganti menggunakan dashboard ya. Dashboard index. Kita ganti. Berarti di sini kita kotik saja. CI3 slash dashboard. Nah yang tampil apa nih. Controller dashboard. Baris ke 14. Oke kita coba lanjutkan dulu. Nanti kita cek ya. Kita lanjutkan dulu di materi ini. Jadi kita buat file baru di controllernya. Klik kanan di controller. Pilih. New file. Kita simpan dengan nama. Apa nih. Staff.php ya. Staff.php ya. Sebentar. Kita coba cek. Oke. Sudah ada ya. Jadi. Ini saya hapus dulu. Klik kanan new file. Di controllernya. Kita simpan dengan nama. Staff.php. Nah ini yang diketik ya. Cek node loginnya. Kita remark dulu. Karena kita belum ada fungsinya ini. Selanjutnya kita buat folder baru di dalam folder view. Nama foldernya. Klik kanan. Klik kanan new folder. Nama foldernya adalah staff. Staff. Selanjutnya kita buat file baru di dalam folder staff tersebut. Nama filenya adalah staff data ya. Staff underscore data dot php. Kalau sudah kita ketikkan saja halo ya. Sesuai materi. Halo. Kita coba buka staff ya. Nah kalau berhasil nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Kalau sudah oke. Selanjutnya copy kode program dari file dashboard ke dalam folder view. Ke dalam folder view. Jadi kita buka file dashboard dot php-nya. Kita copy ke dalam staff data ya. Kita coba refresh apa yang terjadi. Tampilannya seperti ini ya. Jadi kita enggak pakai semua ya. Oke. 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 Konten wafer-nya udah ada ya. Konten wafer-nya udah ada berarti yang di dashboard ini konten wafer-nya kita hapus. Oke. Kita coba kita simpan kita refresh ya. Nah seperti ini ya. Oke. Kalau sudah oke kita lanjutkan ke materinya. Kemudian ubah pada kode 4 sampai 10. A1 kita ganti jadi staff. Yang kontrol panelnya kita ganti jadi pengguna dan karyawan. Hapus kode program 22 sampai 28. Box tool-nya kita hapus. Nah ini kita hapus ya. Jadi kita hapusnya dari. Nah ini kita hapus ya. Coba cek. Nah sudah oke. Ganti dengan ini ya. Jadi section class content. Halaman dashboard. Oke seperti ini. Oke seperti ini. box title. Box title. Data staff atau karyawan. Tutup div-nya. Box body. tabel class. Dodo red. Tabel sweep. Seperti ini ya. T head. Cr. TH. Oh. Okay. The下. What's going on? This is a. selamat menikmati